Kehidupan seorang artis atau selebriti memang kerap menjadi sorotan masyarakat. Tanpa kecuali gaya hidup mereka yang terkadang selalu berbeda dan bahkan bisa saja membuat orang lain iri. Hidup mereka bergelimang harta dan dipenuhi kemewahan. Tapi siapa yang menduga kalau mereka juga melalui pengalaman pahit sebelum sampai pada posisinya saat ini? Seperti lima selebriti Bollywood berikut ini. Di masa kecilnya, mereka kehilangan sosok ayah yang menjadi salah satu pendukungnya. Mereka hanya dibesarkan oleh ibu mereka seorang diri. Sosok ibu pun mengisi ruang yang ditinggalkan ayah membimbing sebagai mentor yang memberikan teladan sampai akhirnya anak-anak mereka menuai kesuksesan seperti sekarang ini. Siapa saja artis itu? Berikut daftarnya yang dilansir dari Bollywood Sadis. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama berbagi informasi selanjutnya bersama Gala Drama. Sahid Kapoor Hubungan Sahid dan ibunya, Nelima Azim, sempat dikabarkan memanas. Tapi beberapa tahun yang lalu, keadaan mulai membaik. Sahid Kapoor bahkan memberikan apartemen mewah untuk sang ibu di Mumbai. Nelima dan suaminya, Pankaj Kapoor, berpisah saat Sahid berusia 3 tahun. Setelahnya, Nelima kembali menikah dengan Rahes Hathar dan dikaruniai satu orang anak bernama Isyan Hathar. Tapi pernikahan mereka juga tidak berhasil dan berujung perceraian. Nelima menikah lagi dengan Raja Alihan di tahun 2004 dan berpisah pada 2009. Peristiwa itu membuatnya kesulitan saat membesarkan anak-anaknya. Di saat yang sama, Sahid Kapoor juga menjalin hubungan yang baik dengan ayah dan ibu tirinya, Supriya Pathak. Tapi Nelima yang selama ini berada di samping sang anak untuk menjaga dan memberikan nilai-nilai dalam kehidupan. Karisma dan Karina Kapoor Dua kakak beradik Bollywood ini juga dibesarkan sendiri oleh ibu mereka, Babita. Rumah tangga Babita dan suaminya, Randir Kapoor memburuk saat dia menyatakan keinginannya untuk putrinya mengikuti karirnya sebagai aktris. Hal ini pun memicu pertengkaran hebat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk hidup terpisah. Tapi kabarnya, di tahun 2007, Babita dan Randir menyelesaikan masalah mereka dan memutuskan rujuk sampai saat ini. Hubungan Karisma dan Karina dengan ayah mereka juga terjalin baik. Sahru Khan Siapa sangka dibalik sosoknya yang sudah puluhan tahun bersinar di industri Bollywood, Sahru Khan memiliki masa kecil yang cukup pahit. Dia dibesarkan seorang diri oleh ibunya, Latef Fatima Khan. Saat berusia 15 tahun, King of Bollywood itu kehilangan ayahnya. Sejak saat itu, Fatima membesarkan anak-anaknya seorang diri. Walau begitu, dia selalu memastikan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi pada 1990, Fatima meninggal dunia setelah menderita penyakit cukup lama. Kepergiaan ibunya membuat Sahru Khan sangat terpukul. Sebagai anak yang berbakti, suami dari Gaurihan itu percaya apapun yang didapatnya saat ini dalam hidup karena pengaruh ibunya. Sang ibu menjadi inspirasi terbesar Sahru Khan untuk mempertahankan kerja kerasnya. Pada 2007, saat patung lilin Sahru Khan diletakkan di Museu Madame Etusaut, dia mengingat sang ibu yang selalu ingin melihat hal itu terjadi. Tapi sayangnya, ibunya tidak bisa menyaksikan momen itu. Farhan Ahtar Farhan lahir dari orang tua berbakat seperti penulis skenario dan lirik Javed Ahtar dan Hani Irani. Tapi hidup aktor serba bisa ini juga mengalami masa kecil yang pahit dengan hanya dirawat oleh ibunya. Hani selalu ada untuk membantu Farhan menunjukkan jalan yang benar. Dalam sebuah wawancara, Farhan pernah menceritakan bagaimana ibunya menjadi motivasi untuknya saat dia menganggur setelah putus sekolah. Saat itu, dia takut meninggalkan rumah dan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Hingga akhirnya, dia bergabung dengan Manmohan Singh sebagai asisten sinematografer untuk film Lamhe. Hani sangat mengetahui seperti apa dunia nyata. Dia pun menceraikan Javed Ahtar dan membesarkan anak-anaknya, Farhan dan Zoya sendirian. Terima kasih telah menonton!